Tapi kalo misalkan nanti udah nge-set, dia bakal matte kayak gini dan nge-grip banget ke bibir kita. Dia tahan, bakal habis aku hapus, terus aku bawa tidur, dia masih ada paginya, guys. Jadi tint-nya tuh oke banget. Misalkan liat, dia tuh nge-cover bibir entirely gitu ya, terus seluruhnya nih kayak gini. Bikin bibir seger, guys. Ini bakal bagus banget kalo misalkan kalian pake base ombre-nya tuh, lipstick yang nude gitu. Terus ini kalian jadiin innernya. Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rata Delia, dan gue Kamu baru di sini. Welcome! Video lainnya aku bakal review and swatches, lipstick-nya dari Pink Flash. Banyak banget yang request juga ke aku. Aku udah punya 9 shade lengkap dan aku bakal swatch satu-satu buat kalian. Di setiap video aku selalu ada timestamp. Kalo misalkan kalian mau skip, gak apa-apa? Skip aja. Harganya perorannya segini, kalo misalkan kalian mau beli, beli aja di bawah. Udah aku taruh link-nya. Dan ini packaging-nya kayak gini ya. Jadi nanti dia tuh ada luarannya, terus ini packaging-nya. Isinya ada 2,5 gram. Aku saranin sih beli aja, karena dia termasuk salah satu lip tint yang aku pake tiap hari. Produk ini menurutku kecil-kecil cabai rawit, karena dia tuh pas kalian apply, dia tuh bakal watery banget. Dan itu enak banget sensasinya. Tapi kalo misalkan nanti udah nge-set, dia bakal matte kayak gini dan nge-grip banget ke bibir kita. Dia tahan, bakal habis aku hapus, terus aku bawa tidur, dia masih ada paginya guys. Jadi tint-nya tuh oke banget. Tapi yang namanya lip tint ya, dia tuh bakal kayak dissolve atau mencair sama air. Jadi kalo misalkan kalian mau tachap, tachap aja gak apa-apa. Karena dia tuh lightweight. Warna favorit aku apa? Warna favorit aku yang ini. Ini adalah OR01. Kalo misalkan skin tone kita sama, dan warna bibir asli kita sama. Kalian pasti cocok juga pake yang ini. Kalian kalian liat, ini bagus ya. Dia transfer proof juga. Jadi aman dipake di masker. Harus kering aja. Kalo kering bakal stay kayak gini. Ini dia warna asli bibir aku. Jadi bibir aku tuh pucat dan pinggirannya gelap ya. Sekarang kita langsung aja ke swatchesnya. Shade PP01. Aku pake sedikit dulu. Begitu. Ini kalo misalkan pake sedikit, jadi dia tuh basically warna pinknya guys. Karena pinggiran bibirku gelap, jadinya tuh agak gak efek ombre gitu. Tapi kalo misalkan kalian pake sedikit, bakal kasih efek natural kayak My Lips Blood Butter. Ini sedikit. Ini kalo misalkan aku pake banyak. Oke, udah. Nah ini dia. Shade PP01. Kalo misalkan dipake full lips. Dia tuh kalo misalkan kayak gini. Bener-bener bikin bibir seger guys. Ini aku suka dan aku pake dia untuk ngasih trik kayak aku tuh gak pake lipstick. Tapi pakenya dikit aja ya. Kalo misalkan bibir kalian aslinya tuh gak gelap, pinggirannya kayak aku. Itu bakal bagus banget ngasih trik My Lips Blood Butter. Ini warnanya cakep, 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 cakep. Nih. Kali lagi ini dia, Shade PP01. Kita mau fix it berikutnya. Shade PP02. Aku pake sedikit dulu. Tuh. Warna dia, ini tuh mirip banget sama warna merah wine gitu ya. Kayak gini. Ini kalo dipake sedikit. Gak ada kata lain. Sebenernya dia merah wine aja. Ini aku pake full lips dulu. Kalian bisa keliatan tuh. Kayak merah wine banget. Yang aku suka pokoknya teksturnya itu se-watery itu. Tapi kalo misalkan kalian tunggu beberapa detik aja. Nah dia bakal finishnya tuh matte. Matte yang stain kayak nempel ke bibir gitu. Tapi pas kita apply, dia itu warna jadinya tuh kayak segar gitu loh formulanya. Warnanya tuh warna merah yang ada hint ungunya gitu ya. Jadi merah ke arah ungu. Ini bakal bagus banget kalo misalkan kalian pake base ombre-nya tuh lipstick yang nude gitu. Terus ini kalian jadi in-inner-nya. Sekali lagi ini dia shade PP02. Kita mau shift berikutnya. Shea PK01. Ini adalah warna OG Lip Tint. Yang biasanya dulu kita pake loh guys. Pertama kali. Dia kalo dipakein sedikit. Warnanya tuh kayak merah gitu. Merah pink gitu. Cuman lebih merah sih moodku. Kayak merah yang bright gitu ya. Kayak gini. Dan sekarang aku bakal pake full lips. Kayak gitu tuh merahnya. Merah. Merah cabai. Merah cabai. Merah kuning gitu loh guys. Nah ini dia shade PK01. Setelah aku tunggu biar nge-set dan jadi matte. Kalian bisa liat dia tuh nge-cover bibir entirely gitu ya. Atas seluruhnya nih kayak gini. Mungkin pertama kali kalian bakal ngerasa itu kayak gak bakal nge-cover bibir. Tapi kuncinya adalah jangan mengatupkan bibir kita. Dan tunggu sampe nge-set. Kalo udah nge-set aman buat dikatupin bibirnya. Tuh. Masih stay semuanya. Sekali lagi ini dia shade PK01. Kita mau ke shade berikutnya. Shade RD01. Aku pake sedikit dulu. Ini katanya adalah warna yang cocok untuk MBTI ENFJ. Siapa yang disini ENFJ? Ini adalah shade kalian. Eh ya ini warnanya lucu banget. Ini aja kalo mesti dipake sedikit. Kayak keliatan efek nge-ombre gitu. Karena bibir aku pinggirannya gelap. Kayak gini. Kita bakal pake full lips. Jadi warna dia tuh merah kayak gini. Nah warna dia tuh lebih merah cabai lagi. Kalo merah yang sebelumnya tuh ada. Yang merah kuning. Tapi warna yang lebih merah cabai lagi. Ini yang RD01 ya. Duh dia warnanya cantik banget sopah guys. Warna merahnya tuh merah yang se-segar itu. Ini dia shade RD01 kalo dipake full lips. Jujur ini merahnya cantik banget guys. Bener-bener merah yang fiery gitu. Dan ini mirip sama yang dipake Taylor Swift. Kalian liat? Mirip kan warnanya sama aku yang lagi aku pake sekarang. Semoga udah kegambarkan jelas. Jadi sekali lagi ini dia shade RD01. Kita mau shade berikutnya. Shade RD02. Eh aku kok pake kebanyakan. Bentar guys. Sebenernya agak mirip-mirip. Cuman nanti kalian screenshot video aku aja. Dan kalian bandingin. Tapi si RD02 ini warnanya tuh lebih kayak cool tone gitu ya. Sekarang aku bakal pake full lips. Kalian liat betapa waterynya ini. Ini dia shade RD02. Kalo misalnya pake full lips. Warnanya tuh warna merah juga. Cuman yang aku bilang tadi lebih ke cool tone. Kurang lebih kayak gini. Sekali lagi ini dia shade RD02. Kita mau shade berikutnya. Shade OR01. Kayak dulu. Tuh. Warnanya cakep banget si OR01 ini. Dan emang dia yang lagi aku bawa di makeup house. Aku buat keluar-keluar. Kalo aku males pake lip cream. Kan lip cream tuh kalo kesedotan agak annoying ya. Kalo misalkan lip tint. Kalo nge-stain doang. Tapi kalo lip cream tuh ada teksturnya. Jadi kalo aku lagi males pake lip cream. Aku akan pake lip tint ini. Dan ini warnanya cakep banget. Kayak gini. Aku rasa sih yang paling masuk ke aku si OR01 ini ya. Ini emang aku pake full lips. Warna oranye tuh yang cakep gitu loh. Warna merah gitu. Shade OR01. Murut aku ini yang paling masuk di aku. Kalo misalnya skin tone kita sama. Warna bibir kita sama. Nanti hasilnya bakal kayak gini juga di kalian. Dan ini adalah shade favoritenya aku. Kalo kalian bingung mau pilih shade mana. Udah pilih OR01 aja. Gak bakal nyesel. Bener-bener cocok banget dipakai buat everyday. Kalo kalian mau yang gak transfer ke masker. Cuman nge-stain doang. Disodotan pake lah lip tint ini. Sekali lagi ini dia shade OR01. Kita mau fitur berikutnya. Shade OR02. Jadi ini shade OR02. Masih keliatan kok warnanya. Jadi dia adalah versi yang lebih orange lagi dari yang OR01. Kalian keliatan ya nih. Orangnya lebih ada lagi. Aku sih suka banget warna-warna kayak gini. Ini warnanya aku banget. Ini kalo misalnya dipake sedikit. Jadi orangnya tuh orang kuning gitu ya. Nih. Ini aku pake full lips. Orangnya kurang lebih kayak gini. hampir ke betadine. Tapi gak betadine sih. Soalnya warnanya masih orange. Kayak gitu. Nah ini dia shade OR02. Kalo misalnya pake full lips. Intinya warna orang dia lebih keluar ya guys. Ini close up-nya. Sekali lagi ini dia shade OR02. Kita mau shade berikutnya. Shade OR03. Ah. Nah kalo ini lebih orang kuning banget ya. Lebih orang kuning banget. Warnanya tuh bener-bener fresh kayak gini. Nih. Nih kalo dipake sedikit. Dan aku bakal kayak liat. Nih. Kalian liat kayak gitu ya warnanya. Cakep banget. Fresh. Cakep lah pokoknya. Ini setelah aku pake full lips. Ternyata warnanya tuh agak ngehin ke merah juga. Jadi kayak merah brick gitu ya. Merah bata gitu. Warna OR03 ini adalah warna yang katanya cocok untuk orang-orang yang MBTI-nya INFP. Jadi kalo misalnya kalian INFP, kalian bisa cobain si OR03 ini yang warnanya kayak merah bata gitu ya. Merah. Eh enggak enggak. Maksudnya orang merah bata. Kayak gitu. Sekali lagi ini dia shade OR03. Kita mau shade berikutnya. Shade BB01. Pake... Oh... Warna dia tuh... Karena... Orange yang deep gitu. Orange deep agak kecoklatan. Dan kurang lebih warnanya tuh kayak gini ya guys. Tuh. Keliatan banget orange deep-nya. Kalo kalian pakenya lebih banyak, nanti dia tuh bakal jadi lebih deep lagi. Dan coklatnya tuh agak keluar gitu nih. Kayak gini sih. Sekali lagi. Ini dia. BB01. Oh iya by the way. Tanggal 30 September sampai 1 Oktober. Catat waktunya. Pink Flash Official Store bakal ada. Super big sale. Promonya menarik banget. Jadi langsung aja cek description box ya. Jangan sampai ketinggalan. 30 September sampai 1 Oktober. Oh iya that's all for this video. Semua video ini bermanfaat. And as always. Kau misalkan kalian suka videonya. Jangan lupa like, subscribe, dan next video apa lagi nih. Comment di bawah ya. Thank you so much for watching. I'll see you next video. Bye! Sub indo by broth3rmax